Intro Salam jumpa pemirsa di channel mata ketiga yang kali ini akan hadirkan sebuah misteri yang belum terpecahkan Silahkan menonton sampai akhir ya Nah, bagi pemirsa yang pernah menyaksikan film atau serial TV Kerasakti Sun Gukong atau Journey to the West atau Perjalanan ke Barat Pasti tahu dengan tongkat gaibnya Dalam Journey to the West Ketika itu, Tang San Chang dan tiga muridnya menuju ke Barat untuk mengambil kitab suci Untuk diketahui, Tang San Chang adalah tokoh utama dalam film klasik Perjalanan ke Barat Tokoh tersebut berdasarkan pada tokoh sejarah biksu budak Suwen Chang Sebutan San Chang merujuk kepada misinya untuk mencari tiga kumpulan naskah Setelah melalui 81 kali cobaan, mereka akhirnya mencapai tujuannya Tongkat sakti memberikan kontribusi yang besar dalam mendampingi mereka ke Barat Raja Kerasakti Sun Gukong akhirnya menjadi salah satu dari 35 sang sadar yakni Terlepas dari nafsu duniawi, meninggalkan dari dunia fana dan kenirwana Lalu di mana tongkat gaibnya? Apakah kembali ke Laut Timur dan terus menjadi penyanggah atau benteng laut Atau di museum Hua Guosan sebagai pusaka museum dan dihormati oleh kawanan monyet di sana? Atau mungkinkah ditinggalkan sebagai kenang-kenangan oleh para biksu dari kuil Le'yin di Barat? Hmm, sekedar lelucon, tapi mungkin juga kebetulan Tujuan perjalanan ke Barat Tang Suwen Chang untuk mengambil kitab suci India Kebetulan ada sebuah pilar besi yang sangat mirip dengan tongkat gaib Sun Gukong yang legendaris itu Ini adalah salah satu situs bersejarah paling populer di India Pilar besi Delhi Pilar besi tersebut berdiri di halaman Masjid Kuatul Islam Dengan tinggi 7,2 meter dan diameter 40,6 cm Tingginya mirip dengan panjang tongkat gaib Sun Gukong Namun kemiripan keduanya tidak seluruhnya pada bentuknya Tetapi pada teksturnya Karena kedua benda ini tidak akan pernah berkarat selamanya Tongkat gaib itu awalnya digunakan untuk mengatasi banjir besar Kun Yu Yakni suatu kisah banjir besar yang berkaitan dengan legenda Kun Yu Atau Pangeran Chong Nama seorang tokoh dalam mitologi Tiongkok kuno atau pendiri dinasti Xia Pada akhir milenium ketiga atau sekitar 2070 sebelum masehi Setelah berhasil mengatasi banjir Tongkat gaib itu ditinggalkan di Laut Timur sebagai pusaka untuk mengendalikan laut Tongkat gaib itu telah terbenam di laut lebih dari 2000 tahun ketika Mon Kai King atau Raja Kera Sakti Sun Gukong mencabutnya Tetapi tetap utuh tidak berkarat Asal tahu saja Besi adalah logam yang paling mudah berkarat dari semua jenis logam Bagi teman-teman yang pernah menggunakan penggorengan atau kuali besi di dapur rumah tahu persis Jika lupa mengeringkan kuali usai dipakai Karatnya yang berwarna kuning jeruk akan segera menempel di dasar kuali Dan jauh lebih cepat berkarat daripada pertumbuhan jamur pasca hujan Mari kita lihat pilar besi di Delhi India ini Pilar ini konon katanya dipindahkan dari sebuah candi sebagai bahan bangunan saat masjid terkait dibangun pada abad ke-13 Tetapi sepertinya tidak cocok diletakkan dimanapun Hingga akhirnya diletakkan di halaman dan membiarkannya sepanjang masa Namun tak disangka Setelah satu tahun berlalu Sepuluh tahun berlalu Hingga ratusan tahun berlalu Pilar itu masih berdiri kokoh di sana Meskipun diterpah angin dan hujan tetap saja tidak berkarat Bersih dan tetap utuh seperti semula Lambat laun orang-orang pun mulai mengetahui Akan keajaiban pilar ini Lalu tersebar dari mulut ke mulut Hingga kemudian pilar besi ini pun menjadi maskot di sini Dalam sekejap mata Lebih dari 700 tahun pun berlalu Kuil baru pada saat itu telah menjadi reruntuhan yang hancur di hari ini Sementara pilarnya masih berdiri tegak di sana tanpa noda Selain beberapa bekas goresan Tidak terlihat ada jejak waktu dimakan usia Seolah-olah masa selama 700 tahun itu hanya angin sepoi-sepoi Mengapa besi anti karat itu begitu ajaib? Pertama-tama Mari kita lihat bagaimana besi itu dibuat Umumnya bahan utama biji besi adalah besi tiga oksida Proses pembuatan besi adalah dengan membakar karbon dan biji besi secara bersamaan Karbon monoksida CO yang terbentuk dari pembakaran karbon pada suhu tinggi Akan bergabung dengan oksigen dalam biji besi Membentuk karbon dioksida CO2 Yang diubah menjadi gas dan yang tersisa adalah besi Namun karena keduanya dibakar bersama Karbon yang tersisa akan bercampur dalam blok besi Oleh karena itu Besi yang dihasilkan itu sebenarnya merupakan logam paduan besi karbon Di lingkungan yang lembab Besi dan karbon bergantung pada air sebagai elektrolit yang dapat memicu reaksi galvanik Karbon berperan sebagai elektroda positif Sedangkan besi berperan sebagai elektroda negatif Yang berpadu dengan oksigen terlarut di dalam air mergenerasi oksida besi Yaitu karat besi yang kemudian terkorosi Jadi secara teoritis Jika ingin besi tidak pernah berkarat Karbonnya harus disingkirkan Tetapi proses kerja ini sangat sulit dilakukan Saat ini kemurnian besi tempa dengan kandungan karbon paling rendah Mencapai 99,98% Pada iklim lembab seperti India Diperkirakan tidak akan mampu menahan dua musim hujan Sedangkan stainless steel hanya dilapisi bahan pelindung Dan ketahanan korusinya jauh lebih baik daripada baja biasa Tetapi karbonnya masih ada Yaitu mekanisme pembentukan karatnya masih ada Sehingga tetap akan berkarat seiring berjalannya waktu Lalu bagaimana pilar besi Delhi di India itu tetap berdiri utuh dan tak berkarat Meskipun para ilmuwan telah mengemukakan berbagai teori dalam beberapa dekade terakhir Bahwa pilar besi itu mungkin mengandung komponen lain yang menghalangi proses oksidasi besi Namun tidak ada yang mampu mereplikasi balok besi dengan kualitas yang sama menurut teori mereka Jadi penjelasan yang paling masuk akal adalah karena kemurniannya yang sangat tinggi Bukan menambahkan bahan pengawet Adapun mengenai proses pembuatannya itu masih menjadi misteri hingga saat ini Itulah sebabnya mengapa ada ilmuwan yang percaya Bahwa pilar besi tersebut mungkin berasal dari peradaban prasejarah Sebuah prasasti kuno di atas tiang tampaknya juga menegaskan pandangan ini Ada tiga paragraf dalam prasasti tersebut Menjelaskan tentang pencapaian besar seorang raja dan suasana saat dia wafat Nama keluarga raja ini adalah Chandra Menurut beberapa sejarawan Hal itu mungkin merujuk pada Chandragupta II 375 hingga 415 Masehi Seorang raja terkemuka di abad keempat Masehi Namun jika pilar besi dibuat pada masa itu Dengan asumsi usianya belum terlalu tua dan tidak ada penggalangan sejarah di tengahnya Maka kalaupun proses pembuatannya hilang Tetap akan ada sejumlah besar barang besi yang sejaman dan tahan lama semasa itu Misalnya panci atau wajan dan sejenisnya bukan? Tetapi nyatanya tidak Oleh karena itu, beberapa sarjana India yang lebih terbuka percaya Bahwa pilar besi tersebut mungkin berasal dari peradaban prasejarah Dan raja yang dipuja di prasasti tersebut kemungkinan besar adalah Rama Chandra Dalam kisah kepahlawanan India Ramayana Rama adalah raja paling agung dalam legenda India Yang hidup di jaman purba kala Dan posisinya dalam budaya India seperti 3 maharaja dan 5 kaisar Tiongkokuno Selama masa pemerintahannya Dia membunuh raja iblis Rahwana dengan bantuan dewa kera Hanuman dan pasukan keranya Serta menetapkan standar moral dan agama di dunia manusia Di atas prasasti itu Menggambarkan tentang suasana ketika raja wafat Dia tampaknya telah jemuh melihat dunia ini dan pergi dari sini Karena pencapaian dan kebajikannya Tubuhnya pergi ke dunia lain dalam bentuk fisik Meskipun dia telah meninggalkan dunia fana ini Namun reputasi dan jejaknya akan selalu bergema di muka bumi Paragraf ini cukup menarik Berkat kontribusi dan kebajikan Tubuhnya pergi ke dunia lain dalam bentuk fisik Sekilas tampak sangat mirip dengan seorang kultifator Dalam budaya Taoisme Tiongkok kuno Yang telah mencapai kesempurnaan Kita kembali membahas tentang Rama Sebenarnya semasa hidup Rama adalah seorang kultifator Hal ini bisa dipetik dari beberapa kutipan dari kisah Ramayana Selama ribuan tahun ketika hasrat saya akan duniawi masih muncul tak terbendung Saya memanjakan diri dalam kenikmatan indrawi panca indra Karena itu sekarang saya ingin meninggalkan mereka Nafsu duniawi Dan membawa jiwa saya kepada dewa Brahma yang agung Ini berarti bahwa hanya dengan menyingkirkan hasrat pada panca indra Baru dapat menuju ke jalan ilahi Singkirkan keangkuhan dan delusi Keyakinan atau kenyataan semu Atasi ketergantungan pada kejahatan Tidak terikat oleh penderitaan dan kesenangan Mereka bukanlah ilusi untuk pergi ke alam yang kekal itu Atau dengan kata lain Harus menyikirkan kenyataan semu dalam pikiran baru dapat memiliki kehidupan yang kekal Terakhir Rama Yana berkata bahwa setelah Rama memberi wejangan kepada kedua putranya Ia pun kembali ke surga bersama adik laki-lakinya dan pasukan keraknya Untuk mengenang sang raja yang agung Generasi selanjutnya kemudian membuat pilar peringatan Untuk mengukir hal-hal yang abadi pada pilar abadi Yang akan diwariskan kepada generasi mendatang sepanjang masa hingga tibanya akhir dunia Orang-orang telah melupakan dewata dan lupa akan keindahan dunia ini ketika langit dan bumi diciptakan Mungkin ada yang akan datang untuk menyentuh, melihat-lihat, kemudian berkata Ternyata memang benar ada keajaiban Inilah sepenggal kisah di balik pilar besidelhi Sebuah jiwa purbakala menanti secara diam-diam dalam kesepian selama ribuan tahun Menunggu seseorang menulisnya dan menunggu seseorang yang bisa memahami kisahnya Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Salam Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya